Selamat pagi sahabat pencinta tanaman dimana saya berada terutama buat para penghobit tanaman anggur salam sejahtera, selalu sehat dan pastinya tetap semangat semoga saja kita semua selalu berada di dalam lindungannya serta dimurahkan rezekinya, amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa berjumpa kembali di Leo Margo Channel channel untuk berbagi pengalaman pertama kali saya memengatukan terima kasih kepada sahabat semua yang selama ini selalu setia untuk menonton, subscribe, like, maupun komen di video-video saya sebelumnya dan tentu saja bagi sahabat yang baru saja menemukan channel ini Leo Margo Channel saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa subscribe, like, maupun komen dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya pada konten pagi ini sahabat saya mau mengajak sahabat ke pekarangan belakang rumah untuk melihat bagaimana perkembangan pohon anggur varietas impor yang berumur 25 bulan atau lebih tepatnya 2 tahun 1 bulan nah ini sahabat barangkali sahabat lebih mengenal bagi sahabat yang sudah menonton beberapa video saya sebelumnya ya konten anggur ini rampatan parah-parah nah seperti yang sahabat lihat ini 3 hari yang lalu baru saja saya pruning sebetulnya saya sebelumnya belum pernah melakukan pruning total atau pangkas total karena biasanya saya potes pucuk ya untuk pembuahan tahap pertama dan tahap kedua saya selalu melakukan potes pucuk makanya buahnya tidak seragam buahnya berlanjut nah untuk kali ini untuk pembuahan tahap yang ketiga seperti tran dan jupiter saya mencoba untuk pangkas total supaya insya Allah buahnya seragam ini anggur tran sudah berbuah 2 kali dan ini pohon anggur jupiter sama sudah berbuah 2 kali ini juga ya ini dirusak sama pucing biasanya pucing manjat disini dicakar-cakar ini pohon jupiter ini pohon jupiter tidak berbuah 2 kali nah kalau yang ini sahabat ini adalah pohon anggur anggur minel kemarin-kemarin ini sudah keluar bunga ya sudah belajar berbuah untuk pembuahan tahap yang sekarang yang rencananya ketiga-tiganya saya mencoba untuk dibuangkan bareng ya seperti ninel jupiter dan serang configuration seperti yang sahabat lihat di atas ya itu ada label jupiter ada ninel ada ninel ada trans jadi supaya tidak keliru kenapa? karena mohon maaf saat ini ya jadi perambatan ngacak ya berbeda dengan pada saat tahap pembuahan yang pertama masih bisa kita atur ya masih bisa kita arahkan kalau sekarang mohon maaf sekarang sudah mulai ngacak seperti sahabat lihat itu di sana kan pohon anggur ninel ya nah pohon anggur ninel ini dia batang sekundernya ke sini nih lihat makanya saya kasih nah ini ninel nih ninel ini ninel ya jadi crossing ke sini nih ninel ninel ya itu ninel ke sini mencoba untuk pembuahan tahap yang ketiga kali terutama buat varietas strand dan jupiter sekarang pangkas total berharap buahnya keluar seragam berbeda dengan untuk pembuahan tahap ke satu dan kedua saya selalu potes pucuk ini pohon jupiter jupiter pohon terang transfiguration transfiguration nah kalau ini ninel 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 ini trans mohon maaf sahabat ya karena untuk sekarang sudah mulai ngacak percabangannya antara tiga parietas jadi saling crossing makanya saya kasih label seperti ini supaya tidak keliru nanti dan alhamdulillah saya juga sedikit hafal perbedaan fisik ketiga parietas tersebut seperti ninel jupiter dan transfiguration mudah-mudahan mudah-mudahan saja nanti benar-benar keluar tunas membawa bunga harapan saya untuk pembuahan tahap yang ketiga ketiga dan selesai di Oh ya sahabat Barangkali cukup sekian Semoga saja ada sedikit manfaat Dari isi video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh